selamat datang di channel kotutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotutorial akan beritahu kalian bagaimana cara memunculkan reaktif gambar seperti ini nah kalian bisa lihat tuh gambarnya ketika kotutorial ngomong akan buka mulut dan ketika kotutorial diem dia akan tutup mulut Nah kayak gitu guys keren bukan nah gini guys caranya ini tuh cocok buat kalian semisal mau record atau mau live streaming menggunakan karakter seperti ini tuh enak dan mudah banget caranya tuh gampang yuk langsung aja ke cara yang pertama nah cara yang pertama yang harus kalian siapkan itu obs ya guys ya jadi disini usahakan kalian menggunakan laptop laptop atau komputer yang support dengan obs Nah setelah itu hal yang harus kalian lakukan adalah menyiapkan gambarnya ya guys ya Nah di sini kotutorial tuh ada gambar dua jadi disini kotutorial punya gambar yang buka mulut satu dan yang satunya lagi yang tutup mulut jadi kalian usahakan kalian punya gambar entah itu kalian ambil dari internet gambar sendiri atau kalian dapat dari temen kalian itu terserah kalian ya guys ya semisalnya kalian nggak pakai buka mulut atau tutup mulut kalian bebas pokoknya harus ada dua gambar yang berbeda untuk membedakan ketika kalian ngomong dan ketika kalian diem Nah setelah itu kalian buka yang namanya browser ya guys ya kita buka browser setelah itu kalian ketikkan tulisannya Fuji text Fuji text discord nah kayak gini Fuji text discord Nah setelah kalian cari Fuji text discord kalian pilih yang paling atas reactive by Fuji text nah kalian klik Nah setelah itu kalian login guys nah loginnya ini pakai discord kalian ya guys ya Nah di sini kotutorial bakalan login dulu menggunakan email dan password Nah setelah kalian login menggunakan password discord dan email discord kalian pilih auto-release guys akan muncul kalau seperti ini kalian pilih auto-release nah setelah itu akan muncul tampilan seperti ini kalian bisa lihat ini logo discordnya kotutorial tuh seperti ini dan langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah merubah gambarnya ini dulu nah ini ada tulisannya set inactive image dan set speaking image nah yang inactive ini ini artinya ketika kita diem ya atau nggak ngomong itu gambarnya apa Nah kita pilih nih kita pilih setup gambarnya dengan cara pilih novel chosen nah ini kalian pilih setelah itu kalian cari deh gambar yang ingin kalian pasang nah disini kontrol kau pakai gambarnya kotutorial yang diem ini atau tutup mulut ini nah seperti ini setelah itu kalian pilih save kita pilih save nah jika sudah kalian pilih yang bagian sini guys yang bagian kanannya sini nah di bagian kanan sini itu set speaking image nah ini kita pilih choose file dan kita pilih yang buka mulut ya guys ya karena ini untuk ngomong atau gambar untuk ngomong Nah setelah itu kalian pilih save nah dan disini ada konfigurasinya kalian bisa pilih bounce effect bounce effect itu ketika kita ngomong ada efek pantulan-pantulan gitu nanti kotutorial bakalan kasih tahu jika sudah kita masukkan efek ini atau efek gambar reaktif ini ke OBS kita caranya gimana kalian copy yang bagian individual browser sini kalian copy kalian tinggal klik aja copy to clipboard setelah itu kalian buka OBS kalian guys nah tampilan OBS kan akan seperti ini kalian tinggal tambahkan di bagian source jadi semisalnya kalian udah buat sini sini itu kotutorial record seperti kotutorial sekarang lagi record Nah setelah itu kalian pilih di bagian source nya ini kalian pilih tanda plus setelah itu kalian pilih browser Nah jika sudah kalian ketikan wajah kotutorial kotutorial Nah jika sudah kita pilih oke Nah yang tadi kita copy kita pastiin di sini guys yang url atau link yang kita copy ini tadi yang reaktif ini tadi kita copy kita paste di sini guys Nah kita klik kanan paste Nah oke setelah itu oke nah nanti akan muncul kotak merah seperti ini nah langkah selanjutnya kalian masuk ke discord kalian setelah itu kalian masuk ke dalam voice ya guys ya jadi kalian bebas mau masuk voice mana aja saran kotutorial kalian masuk voice yang tidak diganggu orang ya guys ya misalnya kalian pilih create kita pilih create dan disini kotutorial udah masuk ke dalam voice ya guys ya dan nggak ada yang ganggu Nah setelah itu kalian tinggal balik deh ke OBS nya nah dan tada kalian bisa lihat di sini eh gambarnya kotutorial udah muncul kita tinggal atur besar kecilnya seperti ini nah kita atur sesuai keinginan kita kayak gini misalnya kalian ingin tambahin background biar nggak pusing ada kayak gini banyak kayak gini kalian tinggal masukin gambar background misalnya kita mau ambil gambar background nah disini kotutorial udah siapin satu gambar dan tinggal seret kemudian masukkan ke dalam sini dan tada nah udah ada muncul kayak gini kan udah muncul gambarnya kotutorial kan dan ini tuh ada efek-efek bonce ada efek-efek loncat ya guys ya ada ketika ngomong itu muncul efek loncat seperti ini nah itu caranya kalian aktifin boncenya nah bonce yang ini guys yang efek boncenya kalian aktifin kemudian kalian apply nanti ketika kalian ngomong akan muncul loncat-loncat seperti tadi guys kayak gitu guys mudah banget bukan dan mungkin sampai segini aja videonya kotutorial bagaimana cara membuat gambar yang ketika ngomong kita muncet yang ketika ngomong muncul gambar kita buka mulut dan ketika kita diam tutup mulut seperti ini dan mungkin sampai segini aja videonya kotutorial jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini see you the next video bye bye Intro 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 Intro